Saatnya mahasiswa stand up for you right and speak up Demi hak-hak masa depan kita Coba kita bikin ekstrapolasi Sekarang ada tahun pemilu Semua orang berharap ada pemimpin Yang bisa meneruskan warisan rejim hari ini Apa warisannya? Satu, utang luar negeri Dua, bangsa yang terpecah secara sara, agama, etnisiti Tiga, demokrasi yang indeksnya turun terus Empat, situasi HAM yang makin lama makin mengkhawatirkan Terutama di Papua Jadi seluruh problem itu akan Anda hadapi nanti di 2024 Sekarang kita tunggu Kampanye apa dari calon pemimpin bangsa tentang isu itu Saya lihat, baca statistik tadi pagi Swing voters Pemiliu 2004 Dari 27 persen naik merangkak kalah 30 persen Siapa mereka? Anak muda Swing voters artinya Anak-anak muda ini gak tahu mau pilih siapa Dia tundah Coblosannya itu Karena dia mau mendengar suara dari UNES Suara dari Abraham Samad Serius Anak-anak muda yang disurvey itu Yang 27 persen Tidak memberi poin pada apa yang ada sekarang Mereka menunggu isu Waktu di cross tabulasi apa isunya Mereka menunggu ada pemimpin yang paham tentang environmental ethics Green economy Ada pemimpin yang paham tentang global security Dua isu itu Isu strategis di dunia Bukan cuma di Indonesia Jadi kalian sebetulnya Kalau saya duga Kalian pasti swing voters Yang menunggu pengarahan dari Rocky Gerung